selamat menikmati chemical reaction di mana oxidation dan reduction ni dia berlaku secara serentak alright so redox reaction so redox reaction kita boleh define dia in 4 terms in terms of oxygen loss or gain of oxygen in terms of loss or gain of hydrogen transfer of electrons and change in oxidation number so 4 terms ni kena ingat so macam mana nak ingat so ingat sahaja dia punya singkatan dia ohen kita hapa kat sini ohen alright so untuk nak memudahkan kamu ohen ni kita just apply untuk oxidation sahaja oxidation so maknanya oxidation untuk oxygen dia akan gain oxygen dia akan gain oxygen kalau untuk hydrogen dia akan loss hydrogen and kalau untuk electron dia akan loss of electron oxidation number dia akan increase oxidation number so kalau semua benda adalah ni dia oxygen dia increase hydrogen dia loss electron dia loss and nitrogen dia increase so dia adalah oxidation so kalau untuk reduction dia adalah vice besar daripada oxidation sahaja so kita hapa ohen ni alright so next kita tengok kepada yang kedua alright b oxidation oxidation is chemical reaction take place when a reactant gain oxygen alright so ini adalah in term of oxygen lah in term of oxygen so apalah dia punya apa yang apa definition dia so kalau reduction reduction reaction take place when a reactant loss oxygen alright so kalau in term of oxygen oxidation ni dia gain oxygen kalau reduction dia loss oxygen alright so kita tengok kepada contoh yang pertama dekat sini tengok contoh yang pertama ok chemical reaction between copper to oxide dengan carbon akan dapat 2 copper dan carbon di oxide gas so substance undergoes oxidation yang mana undergoes oxidation so kalau kita ingat tadi oxidation adalah gain oxygen dia gain oxygen so apa yang gain oxygen kat sini so kalau kita nampak kat sini C daripada C dia jadi CO2 alright so dia gain oxygen dia gain oxygen so dia adalah proses yang melakukan di situ adalah oxidation proses yang melakukan di situ adalah oxidation so substance that undergoes oxidation adalah C adalah carbon explain why kenapa kerana dia gains oxygen right yang second one substance that undergoes reduction reduction ni daripada definition kita dah tahu dia adalah loss of oxygen right reduction loss of oxygen so kat sini kita tengok copper oxide copper to oxide jadi Cu maknanya oxygen dia hilang kat situ copper oxide jadi Cu so maknanya oxygen dia hilang kat situ so dia adalah reduction process berlaku kat situ so si substance that undergoes reduction adalah copper to oxide kenapa because it loss of oxygen right so untuk pengetahuan kamu untuk kamu senang ingat kamu ingat kalau dia adalah reduction process so substance tu adalah oxidizing agent kalau proses tu adalah oxidation dia adalah reducing agent ini untuk semua sama sahaja kalau saya ulang sekali lagi kalau untuk reduction process dia adalah substance tu adalah oxidizing agent kalau dia adalah substance tu undergoes oxidation dia adalah reducing agent alright so untuk yang ni oxidizing agent dia adalah copper to oxide kenapa copper to oxide kerana copper to oxide oxidize carbon kalau reducing agent adalah carbon kenapa kerana carbon reduce copper to oxide alright so apa yang dimaksudkan dengan oxidizing agent dan reduction apa yang dimaksudkan dengan reducing agent dan oxidizing agent so kita tengok kat sini oxidizing agent oxidizing agent oxidizing agent is a reactant is a reactant that oxidize that oxidize another substance where itself undergo reduction so mananya oxidizing agent ni dia oxidize another substance di mana dirinya sendiri undergo reduction begitu juga dengan reducing agent is a reactant is a reactant is a reactant that reduce another substance but itself undergo oxidation alright so ini contoh yang kedua lah contoh yang kedua untuk in term of oxygen so kita tengok kat sini lah so PBO PBO dia loss of oxygen so loss of oxygen so PBO ni undergoes reduction PBO ni undergoes reduction kenapa kerana dia loss of oxygen kalau H2 ni dia gain of oxygen the gain of oxygen therefore dia adalah substance undergoes oxidation so kenapa dia undergoes oxidation sebenarnya dia gain oxygen alright so oxidizing agent oxidizing agent adalah lead oxide reducing agent adalah hydrogen gas so saya ingatkan sekali lagi kalau substance that undergoes oxidation dia adalah reducing agent substance that undergoes reduction dia adalah oxidizing agent alright so ini ingat je lah mudah saja ok next kita tengok oxidation and reduction based on loss of organ of hydrogen alright oxidation and reduction based on loss organ of hydrogen ok so oxidation oxidation is chemical reaction that take place when a reactant reactant lost hydrogen so ingat oxidation lost hydrogen reduction reaction take place when a reactant gain hydrogen reduction gain hydrogen hydrogen so 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 tengok macam tadi jugalah so hydrogen H2S jadi S right so kat sini dia lost hydrogen so bila lost hydrogen dia adalah oxidation oxidation chlorine gas gain hydrogen so dia adalah reduction so sama jugalah untuk oxidizing agent dengan reducing agent dia so saya cepat cepat lah kat sini sebab benda sama dia macam oxygen konsep dia sama juga macam oxygen tadi cuma apabila dia gain dia lost hydrogen apabila dia lost hydrogen dia adalah oxidation process dia berlaku oxidation process apabila dia gain hydrogen dia adalah reduce dia adalah reduction process berlaku dekat situ right so reason dia still sama kenapa NH3 ni adalah oxidation undergo oxidation kerana dia loss of hydrogen kenapa BR2 ni adalah reduction process undergo reduction process kerana dia gain hydrogen right so kita tengok kepada yang second one oxidation and reduction based on loss or gain of electron right so oxidation oxidation is a chemical reaction take place when a reactant lost electron so maknanya oxidation ni dia loss of electron kalau reduction reduction is chemical reaction take place when a react then gain electron dia gain electron okay so sama juga macam yang tadi kalau oxidation dia lost electron kalau reduction dia gain electron so apa yang tu je okay so macam mana nak tengok loss or gain of electron so kita tengok kat sini NA 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 kalau dia dalam bentuk element macam ni dia adalah zero charge dia adalah zero dia adalah charge dia zero so NACL so NACL bentuk compound ni so NA dia adalah NA plus so daripada zero ke NA plus zero ke NA plus dia loss of electron maknanya kalau dia positive tu positive tu positive tu dia donate electron dia donate electron kerana dia donate electron dia loss of electron so dia undergo oxidation so NA undergoes oxidation process because the loss of electron so sama juga element kalau CL 2 kalau dia dalam bentuk macam ni dia adalah zero so CL minus CL adalah CL minus so ini dia daripada zero jadi CL minus dia jadi negative so dia adalah the gain electron gain electron ataupun electron acceptor so sebab gain electron dia undergoes reduction process reduction process so CL2 undergoes reduction and because kerana dia gain electron ok oxidizing agent dia adalah CL2 kenapa kerana dia electron acceptor reducing agent dia adalah NA sodium kerana dia adalah electron donor so half equations of oxidation so half equation of oxidation so macam mana dapat NA so kamu kena ingatlah NA NA ok macam mana dapat dia punya half equation NA NA plus plus electron ok so kita tahu dia NA NA dia akan dapat daripada NA dia akan dapat NA plus ok so NA plus so mana NA plus plus kat sini untuk nak balance dia nak jadikan dia neutral balik kita kena tambah electron kat sini balance electron kat sini so NA NA plus plus electron satu maknanya negatif akan cari positif negatif akan cari positif alright ok untuk CL2 pula CL2 kita akan dapat CL minus ok CL minus dia ada 2 kita balance dia ada 2 alright so maknanya dekat sini belah kanan ni electron dia ada 2 ok electron dia ada 2 so dia kita kena balance dia kena tambah kat sebelah kiri 2 electron ok kita tambah 2 electron ok so macam mana nak cari dia punya ionic equation so ionic equation ni maknanya kita kena potong dia punya electron dia kena kita kena potong dia punya electron kiri dan kanan ni lah electron dia so kat sini kita nampak ada untuk NA ni electron dia 1 right so untuk yang kedua untuk CL2 ni electron dia ada 2 right ada 2 so macam mana nak potong so yang ni kita kena darab 2 lah yang ni darab 2 untuk nak potong electron tu yang darab 2 so kat sini akan jadi 2 electron bila jadi 2 electron kita boleh potong kita akan potong ok so yang yang remaining tu kita tulis balik lah 2 NA sebab darab dengan 2 tadi tak yang ni kita darab dengan 2 tadi ok so 2 NA plus CL2 panah panah 2 NA plus plus 2 CL minus so ni adalah ionic equation so maknanya yang mana yang sebelah kiri yang mana sebelah kiri tulis balik di sebelah kiri yang mana di sebelah kanan tulis balik sebelah kanan ok tu contoh yang pertama lah so kita tengok contoh yang kedua ok tengok contoh yang kedua chemical reaction between zinc and copper to sulfide dia dapat zinc sulfide and copper lah so sini pun sama juga zinc 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 charge dia kosong dia takde charge lah so zinc kat sini zinc 2 plus ok daripada kosong kepada 2 maknanya kosong daripada 2 maknanya daripada kosong kepada 2 2 plus positif 2 maknanya dia dia loss of dia donate electron bila dia donate electron dia adalah oxidation process so sini pun sama sama juga copper kita akan tengok kepada copper copper sini adalah Cu 2 plus so U 2 plus dia akan pergi ke sini copper ni 0 charge dia charge dia 0 so copper 2 plus daripada 2 plus dia jadi 0 maknanya dia accept electron daripada 2 plus jadi 0 maknanya dia accept electron so dia undergo reduction alright so zinc kenapa zinc undergo oxidation sebab dia loss of electron Cu 2 plus copper ion kenapa dia undergo reduction sebab dia gain electron ok oxidizing agent sama juga copper ion is an electron acceptor zinc zinc is an electron donor ok so half equation sama juga macam tadi tulis balik zinc zinc akan dapat zinc 2 plus zinc 2 plus so macam tadi negative akan cari positive so kat sini kita ada 2 positive so kita kena balance dia kena tambah 2 electron alright so sama je kat sini Cu 2 plus akan dapat copper sama juga negative akan cari positive so 2 positive kena balance dengan 2 electron alright so macam biasa so kat sini elektron dia untuk half equation yang pertama pun ada 2 kat sini pun ada 2 so kita boleh direct potong lah so yang ni potong electron potong electron 2 electron kat situ so yang mana yang remaining tu kita tulis balik lah zinc plus Cu 2 plus Cu plus zinc 2 plus so yang mana yang remaining tu yang mana yang sebelah kiri kita tulis sebelah kiri yang mana sebelah kanan kita tulis balik di sebelah kanan alright oxidation and reduction based on change in oxidation number ataupun oxidation state alright so kita tengok balik kat sini oxidation number ni kita juga boleh panggil sebagai oxidation state oxidation state alright so definition of oxygen lah in terms of oxygen oxidation number oxidation is a chemical reaction take place when oxidation number of an element increase reduction is a chemical reaction take place when the oxidation number of element decrease so ingat kalau oxidation oxidation number dia increase kalau reduction dia punya oxidation number dia decrease aku ingat yang tu je ok so apa yang dimaksudkan dengan oxidation number apa yang dimaksudkan dengan oxidation number oxidation number is the charge the charge of element position number is the charge of element in a compound if the transfer of electron occurs in an atom to form chemical bond with other atom alright charge of the element alright so rules so kat sini kena hafal lah beberapa rule untuk oxidation number so oxidation number of atom in element is 0 so maknanya kalau atom itu then oxidation number of atom in elements is 0 so kalau yang ni h2 ni dia bersamaan dengan 0 o2 ni dia bersamaan dengan 0 so oxidation number dia 0 so untuk semua element ni oxidation dia adalah 0 contoh mg mg equals to 0 dia punya oxidation number dia adalah 0 ok so kalau oxidation number of mono atomic ion is the charge of the ion so maknanya kalau untuk mono atomic ion untuk ion dia punya oxidation number kita tengok kepada charge dia kalau charge dia 2 plus kat sini oxidation number dia adalah 2 plus kalau charge dia negative kat sini so oxidation number dia adalah negative 1 dan seterusnya lah alright so the sum of oxidation number of a polyatomic ion is equal to the charge of the polyatomic ion alright so maksudnya kat sini charge dia untuk polyatomic ion ni charge dia sama dengan dia punya maafkan saya dia punya oxidation number dia sama dengan dia punya charge alright so kita tengok ambil contoh kat sini CR2 CR2 07 sama juga dengan charge dia negative 2 alright ok so yang tak apa yang tu fahamkan yang tu dulu tu kita tengok contoh yang pertama dekat sini so dia kata calculate the oxidation number of CR of CR alright so macam tadi yang rule yang kita hafad dia punya untuk polyatomic ion dia sama dekat dengan dia punya charge alright so kita nak cari untuk CR ok untuk CR ada 2 ok yang nak cari itu CR tu kita letak sebagai X CR tu kita letak kepada X X tu CR tu jadi X dan CR ada 2 so kita letak 2 alright plus oxygen oxygen 7 oxygen kita tahu dia punya charge adalah negative 2 so dia ada 7 kat situ sama juga dengan negative 2 negative 2 dia punya charge yang kat sini ok so kita cari X so bila cari X dapat X equals to positive C so dekat sini kita tahu dia punya conclusion kita boleh cakap oxidation number of chromium CR tadi tu yang kita letak X tadi tu chromium in dichromate ion dalam polyatomic ion ni adalah positive C alright so so lebih kurang macam tu lah dia punya ayat nak buat ayat tu pun pastikan betul lah ok so kita tengok contoh yang pertama dekat sini alright so ni contoh untuk polyatomic ion contoh untuk polyatomic ion so macam biasa macam saya bagitahu tadi saya tunjuk satu contoh je dekat sini so yang lain kamu boleh tengok lah boleh refer so untuk polyatomic ion kita tahu MN tengok lah MN O4 minus MN O4 minus so kita nak cari oxidation number untuk MN manganese alright so MN tu kita letak sebagai X dekat sini dan oxygen oxygen ada 4 kat situ oxygen ada 4 dan dia punya charge untuk oxygen kita tahu yang ni kenafalah charge untuk oxygen adalah negative 2 equals to negative 1 alright sama juga dengan charge keseluruhan dia negative 1 alright so bila kita calculate X dapat positive 7 so X positive 7 so conclusion yang kita boleh buat kat sini oxidation number oxidation number of MN in MN O4 minus is positive 7 adalah positive 7 net positive 7 so sama juga dengan yang lain step dia sama sahaja macam yang first ni so kamu boleh try sendiri lah buat sendiri dan akan dapat jawapan yang macam saya ni lah right tu kita tengok yang seterusnya rule rule for assigning oxidation number alright the sum of oxidation the sum of oxidation number of a compound is equal to 0 so maknanya kalau di dalam bentuk compound contoh kat sini KMNO4 dia equals to 0 so contoh kat sini KMNO4 nak cari oxidation number dia equals to 0 right so tengoklah oxidation number untuk apa yang dia suruh cari so kita tengok kepada contoh lah kat sini tengok pergi kepada contoh dia alright so macam biasa yang ni oxidation number untuk compound lah untuk compound kita nak cari untuk jenis compound terus macam biasa saya akan ambil tunjuk satu contoh sahaja untuk yang ni KMNO4 KMNO4 so nak cari oxidation number untuk MN dan dia ada line kat sini so K K adalah positive 1 yang ni kena memorize dia punya charge kena memorize K adalah positive 1 plus X X adalah untuk MN dan oxygen dia oxygen adalah negative 2 dan dia ada 4 oxygen dekat situ so equals to 0 yang ni dia punya rules kita kena hafal kalau untuk compound dia kena equals to 0 yang kita hafal yang sebelum ni lah yang kita tengok yang sebelum ni so dah calculate X sama juga dengan positive 7 so conclusion yang kita boleh buat kat sini macam yang tadi lah conclusion dia oxidation number of MN in KMNO4 equals to positive 7 so hafal ayat ni ayat ni kena hafal kita pakai ayat ni sahaja untuk nak buat conclusion untuk oxidation number alright so seterusnya yang lain jawapan ni kamu boleh check sendirilah so kita tengok yang seterusnya rule for assigning oxidation number all group 1 group 1 adalah positive 1 charge dia tadi lah sodium potassium lithium dia punya oxidation number dia positive 1 all group 2 element have oxidation positive 2 so ingat je group 1 oxidation number 1 group 2 oxidation number positive 2 group 13 oxidation number positive 3 alright so yang ni just memorize sajalah ni pun sama juga kalau group 17 yang bawah ni group 17 dia punya group 17 dia punya oxidation number dia adalah negative 1 except if dia attach to more electronegative element which way kalau dia attach kepada more electronegative element observation number dia akan jadi positive lah right okay so kita tengok kat bawah ni right contoh dia so sama juga saya tunjuk satu contoh je kat sini so untuk compound kita nak cari untuk CL alright untuk obsession number untuk CL so kita tahu K K adalah positive 1 CL X X yang kita nak cari dan O O adalah charge dia negative 2 dimana dia ada 3 compound dekat situ so kita calculate dapat X dia equals to positive 5 so maknanya ayat dia oxidation number of CL in KCL O3 is positive 5 right so sama juga dengan yang lain kamu boleh chat jawapan kamu sendiri ok rule nombor 9 sama juga oxygen kalau untuk oxygen yang kita buat tadi oxygen dia punya oxidation number dia adalah 2 negative 2 except in peroxide hydrogen peroxide hydrogen peroxide dia adalah negative 1 ni hydrogen peroxide so kalau untuk hydrogen peroxide dia punya oxidation number dia kita akan dapat negative 1 kalau untuk yang lain oxidation number dia negative 2 hydrogen has the oxidation number of 1 kalau hydrogen has the oxidation number of positive 1 except in metal hydride contoh metal hydride yang ni lah metal hydride sodium hydroside magnesium hydroside metal hydride sorry sorry bukan hydrogen metal hydride maafkan saya maafkan saya metal hydride contoh NaH dengan MGH2 so find the oxidation number of the line so dia adalah oxidation number dia adalah negative 1 so kita tengok contoh yang pertama kat sini sama juga macam yang tadi calculation dia sama je macam yang tadi right so kita tengok kepada H2 O2 right H2 H2 kita tahu charge dia positive 1 positive 1 dia ada 2 elemen dekat situ dia ada 2 elemen nak cari untuk oxygen 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 kat sini kita letak sebagai X dan oxygen tu kita ada 2 equals to 0 ingat lah untuk compound equals to 0 so X sama juga dengan negative 1 so conclusion dia the oxidation number of oxygen in H2 O2 is negative 1 alright so yang ni pun sama jugalah macam ni kamu boleh calculate sendirilah so ni jawapan dia lah untuk iron iron dia akan dapat positive 3 oxidation number dia positive 3 so sama juga macam tadi so kamu boleh tengok jawapan kat sini nanti kamu cuba buat lah cuba buat satu-satu ok cuma nak tekankan dekat sini je lah nak tekankan kat sini yang kamu perlu ingat dekat sini ingat kalau NH4 NH4 kita ambil dia dia punya oxidation number dia adalah positive 1 positive 1 charge dia kita ambil sebagai positive 1 ingat NH4 terus kita ambil dia sebagai positive 1 yang ni kamu kena ingat kamu kena hafal alright so kalau kat sini CN CN negative 1 yang ni pun kena hafal CN terus kita letak negative 1 dia punya total charge dia kita ambil yang total charge dia negative 1 kalau untuk NH4 kita ambil untuk total charge dia positive 1 NH4 total charge dia positive 1 kalau CN kita ambil total charge dia negative 1 alright ok so yang lain calculate macam biasa sahaja macam yang sebelum sebelum ni so kamu akan dapat jawapan macam ni lah so boleh check dan fahamkan lah alright so kita tengok contoh dekat sini contoh yang pertama based on changing in oxidation number ok ok so kita tengok kat sini zinc plus copper sulfate copper to sulfate dapat zinc to sulfate dapat zinc sulfate and copper ok so kalau kita tengok kat sini zinc ni dia punya charge dia adalah 0 so zinc zinc 2 plus so bila daripada 0 dia naik kepada 2 plus maknanya dia donate electron bila dia donate electron dia adalah oxidation kalau Cu 2 plus kepada 0 Cu ni 0 so dia oxidation number dia decrease dia adalah dia gain electrons dia gain electrons so apabila dia gain electron dia akan undergo reduction alright so yang lain sama je macam yang tadi alright so kamu boleh tengok sendiri lah yang lain sama je macam tadi so yang ni sama je macam yang atas so yang ni sama same same questions ok so yang ni penggambar boleh tengok lah samalah aluminium aluminium zero lepas tu aluminium ni charge dia kat sini 3 plus so yang ni kenapa aluminium 3 plus so oxidation number dia increase so dia adalah oxidation ini cu cu2 plus cu2 plus so daripada cu2 plus dia pergi kepada 0 pada 0 dia gain dia gain elektron dia gain elektron so dia undergo reduction so yang lain sama-sama kamu boleh tengok sendiri lah macam mana dapat so kamu boleh check jawapan yang mana tak faham boleh tanya so that's all for discussion on the question tutorial 1 thank you